Di Atrakada, kitab komentar seperti yang Anda bisa lihat di layar, itu memberikan contoh, beberapa contoh, yaitu Sumana, si pembuat talung bunga, begitu ya. Dan juga contoh yang diberikan yang lain adalah Malika dan lain-lain. Nah, Sumana ini adalah seorang pembuat talung bunga, dan setelah melakukan berkat yang ketiga ini, diceritakan oleh Buddha Gautama bahwa satu hari nanti dia akan menjadi seorang Paceka Buddha yang bernama Sumanisara. Bagaimana cerita tentang Sumana, berkat yang dilakukan oleh Sumana. Saya ingin Anda benar-benar perhatikan cerita yang akan saya sampaikan. Kenapa memuja mereka yang pantas untuk dipuja adalah sebuah berkat. Jadi diceritakan setelah merapikan jubah bawah di patihari, jadi biku itu mempunyai jubah bawah, antrawasaka bahasa paling ya. Kemudian mengambil mangkok untuk mengumpulkan sedekah dan juga mengambil jubah luar, sangkati gitu. Pegawan atau Buddha kemudian memasuki kotara, jagaha gitu. Untuk mengumpulkan sedekah atau untuk mengumpulkan derma. Kemudian, Sumana si pembuat kalung bunga setelah mengambil bunga-bunga untuk Raja Magadha yaitu Xenia Bimbi Sara Raja Magadha dia pergi dan melihat pegawan Buddha yang telah tiba di gerbang kota. Buddha terlihat di mata dia sebagai seorang yang sangat ramah dan bisa membangkitkan kepercayaan. Buddha juga dihiasi dengan 32 laksana laki-laki hebat atau 32 ciri seorang laki-laki yang hebat Maha Purisa yang juga dilengkapi dengan 80 tanda-tanda sekundernya yang saya tidak akan jelaskan di sini Anda bisa cari online gitu ya terlihat bersinar tubuhnya terlihat bersinar karena keagungan seorang Buddha. Setelah melihat Buddha Sumana berpikir begini setelah menerima atau mendapatkan bunga-bunga ini jadi dia sudah membawa bunga-bunga bisa saja Raja Pimpi Sarah mungkin akan membayar saya 100 atau 1000 dan uang itu hanya akan memberikan kebahagiaan buat saya di kehidupan kali ini saja gitu coba Anda perhatikan baik-baik inilah kebrilianan atau kecerdasan dari Sumana kalau bunganya ini dijual paling dia hanya dapat uang yang sebentar lagi juga habis atau maksimal hanya bisa dipakai di dalam satu kehidupan ini saja gitu kemudian Sumana berpikir akan tetapi pemujaan kepada pegawan menghasilkan buah yang tidak terbatas dan tidak terhitung serta membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama berpikir yang seperti itu kemudian dia memutuskan baiklah kalau begitu saya akan memuja pegawan dengan menggunakan bunga-bunga ini jadi dia tidak berminat untuk menjualnya kepada Raja Binti Sara tetapi dia pakai untuk dirinya sendiri untuk melakukan berkat yang nomor tiga ini melakukan kebajikan mumpung ada objek yaitu Buddha objek yang tiada bandingannya jadi lihatlah betapa cerdasnya si pembuat talung bunga ini dia berpikir sangat jauh ke depan saya mungkin bisa bertanya kepada Anda kebajikan mana coba Anda dengarkan kebajikan mana yang lebih hebat antara dua kebajikan ini kebajikan itu bisa juga mungkin Anda artikan perbuatan baik karma baik mana yang lebih hebat diantara dua ini satu kebajikan yang bisa langsung berbuah di kehidupan saat ini dan kebajikan yang hanya akan berbuah setelah kehidupan kali ini banyak dari Anda mungkin menjawab bahwa banyak dari Anda yang menginginkan persembahan dana Anda bisa langsung berbuah di kehidupan kali ini Anda tidak sabar untuk menunggu Anda benar-benar mengharapkan dana Anda kebajikan Anda berbuah langsung di kehidupan kali ini tetapi kalau Anda renungkan coba Anda renungkan seandainya pun kebajikan Anda itu berbuah di kehidupan saat ini katakanlah menghasilkan buah berupa kelancaran bisnis Anda atau seperti yang tadi dipikirkan oleh Sumana akan menghasilkan uang yang katakanlah berlimpah coba Anda renungkan keberhasilan bisnis sebagai efek dari dana Anda uang yang berlimpah sebagai efek dari dana Anda apakah dia benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama tidak jawabannya pasti tidak maksimal dia hanya akan bisa memberikan kenyamanan kehidupan bagi Anda di satu kehidupan ini saja tetapi itu pun sulit untuk didapat karena saya percaya Anda semua banyak dari Anda adalah seorang orang-orang yang sudah sukses di dalam kehidupan ini secara materi dan Anda bisa setuju dengan kata-kata saya bahwa keadaan materi yang berlimpah tidak menjamin kebahagiaan yang stabil jadi itu adalah yang pertama coba bandingkan dengan yang kedua seandainya dana Anda kebajikan Anda perbuatan baik Anda tidak berbuah di kehidupan saat ini seperti yang tadi tetapi dia menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali atau menghasilkan kelahiran kembali membuat Anda lahir kembali dan hukum karma mengajarkan kepada kita kalau karma produktif yang menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah karma yang baik atau kebajikan maka pasti Anda akan lahir sebagai manusia atau sebagai dewa kalau di teks biasanya dikatakan perdana itu akan membuat seseorang lahir sebagai dewa dan di dewa di alam dewasana Anda bisa hidup selama berjuta-juta tahun coba Anda bayangkan Anda pilih sekarang mana yang lebih menguntungkan dana Anda langsung berbuah di kehidupan kali ini atau dana Anda berbuah dengan menghasilkan kehidupan sebagai seorang dewa pasti yang kedua adalah yang lebih menguntungkan gitu nah jadi oleh karena itu salah satu pentingnya untuk mempelajari pariatik ya seperti ini jadi Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang benar ya sehingga kehidupan Anda mulai berada di arah yang benar jadi sekarang saya lanjutkan lagi memuja kepada begawan dengan menggunakan bunga-bunga itu tadi ya akhirnya dilakukan oleh si Sumana bagaimana dia melakukannya ketika begawan sedang berjalan disebutkan di dalam kitab dia kemudian menaburkan delapan genggam bunga tersebut ke arah begawan ditaburkan di Myanmar masih sering terjadi praktek-praktek seperti ini jadi kalau anggota sangga sangga masuk atau berjalan menuju ke tempat acara umat akan di samping kanan dan kiri menaburkan bunga ini adalah bentuk pemujaan yang ada direkam di kitab komentar nah dia setelah menaburkan bunga pada saat itu dikatakan banyak orang maha jana banyak orang atau masa berkumpul pada saat itu ketika orang-orang melihat itu banyak yang terbukau bahkan begawan pun buddha memperlihatkan senyumannya memperlihatkan sebuah senyuman ketika melihat sumana sedang menaburkan bunga tersebut jadi buddha tersenyum pada waktu itu di sebelah buddha ada anandatera atau bante ananda beliau berpikir demikian ketika melihat buddha tersenyum buddha itu tidak biasanya memperlihatkan sebuah senyuman tanpa sebab dan tanpa alasan kemudian akhirnya ananda teira menanyakan alasan tersebut kepada buddha dan pegawan atau buddha berkata wahai ananda si pembuat kalung bunga ini atau si sumana ini dikarenakan oleh kekuatan pemujaan yang dia lakukan tersebut setelah ini dia akan berpindah-pindah di antara para dewa artinya setelah kehidupannya sebagai manusia dia akan lahir di alam para dewa langsung dia akan lahir di bumi para dewa dan dikatakan di kitab komentar berpindah-pindah artinya dari satu jenis kebajikan ini pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja ini satu saja benihnya membuat dia atau menghasilkan pelahiran dia yang berulang kali makanya dikatakan berpindah-pindah oleh karena itu ini juga harus anda camkan para umat bahwa kalau yang sudah belajar abidama tahu dengan persis bahwa satu jenis karma itu bisa menghasilkan buah yang berkali-kali tak terhitung jumlahnya tak terhitung kenapa dikatakan tak terhitung karena di dalam satu jentikan jari saja itu sudah ratusan miliar benih karma yang tertanam di arus atau rangkaian kesadaran kita apalagi kalau anda melakukan kebajikannya itu pemujaan misalkan kayak Sumana tadi mungkin selama 10 menit 15 menit maka anda bisa hitung berapa triliun biji kebajikan yang dipanam di dalam arus rangkaian kesadaran dia dan kalau itu semua berbuah maka dia akan bertriliun triliun kali lahir mati lahir mati di alam tua kalau semuanya berbuah tentu kita tidak ingin sampai selama itu lahir mati sampai triliun kali karena tujuan kita sebagai umat buddha adalah untuk mengakhiri proses atau siklus kelahiran dan kematian ini untuk segera bisa keluar dari samsara kembali lagi jadi di kitab komentar dikatakan dari hasil pemujaan itu tadi satu pemujaan itu tadi dia berpindah diantara para dewa dia lahir di satu alam dewa menghabiskan hidupnya di sepanjang rentang usia di alam bulewa tersebut meninggal dunia di satu alam dewa tersebut dan dia lahir lagi di alam dewa yang lain dia berputar-putar di alam dewa gitu dan juga dia berputar-putar di alam manusia demikian kata kitab komentar dan dijelaskan bahkan seberapa lama dia berputar-putar kitab komentar menjelaskan di sepanjang seratus ribu kalpah sepanjang seratus ribu kapah bayangkan satu kebajikan bisa menghasilkan buah selama seratus ribu kapah jadi anda yang selama ini mengharapkan dana anda langsung berbuah di kehidupan kali ini maksimal paling 60 tahun 70 tahun 80 tahun itu pun kalau bertahan ya hasil dari kebajikan anda seringkali tidak bertahan seumur kehidupan oleh karena itu pikiran anda pandangan anda mulai sekarang harus diluruskan harus dibenarkan ya nah kita lanjutkan lagi jadi atas kata kitab komentar mengatakan ya sebentar saya break sebentar sedemikian pula sedemikian halnya dengan kebajikan yang bisa menghasilkan buah hingga beratus seratus ribu kalpa tadi atau eon tadi maka demikian pula dengan karma buruk kita hati-hati dengan karma buruk anda hati-hati dengan ucapan buruk anda hati-hati dengan pikiran buruk anda dengan perbuatan buruk anda karena kalau itu berbuah dia bisa menghasilkan buah berupa kelahiran di alam bawah empat apaya berputar-putar disana juga selama beribu-ribu tahun bermilyar-milyar tahun berkalpa-kalpa jadi sama saja kita harus juga berhati-hati untuk tidak melakukan karma buruk karena efek dampak kekuatannya potensinya itu sama dengan kebajikan atau sama dengan perbuatan baik di kitab komentar kemudian dilanjutkan bahwa Sumana akhirnya nanti akan menjadi seorang paceka Buddha yang bernama Sumanisara seperti yang anda bisa lihat di slide jadi anda harus pahami bahwa kekuatan pemujaan itu sendiri tidak bisa menghasilkan pencapaian paceka Buddha sebenarnya jadi kalau kita lihat hubungan sebab dan akibat anda gak akan bisa menjadi seorang Arya hanya dengan dasar memuja saja melakukan berkah yang nomor tiga ini bahkan juga melakukan berkah yang nomor satu atau sorry berkat ya berkat nomor satu dan berkat nomor dua tidak dalam hubungan langsung antara sebab dan kondisi pemujaan ini hanya berubah satu kondisi saja bukan sebab langsungnya karena yang bisa membuat seseorang itu menjadi Arya menjadi Buddha menjadi paceka Buddha itu adalah kalau di dalam apidama disebut maga anda sering mendengar kata maga jangan semoga para bante biasanya mengucapkan semoga anda semua bisa segera mencapai maga palah dan nubana jalan buah dan nubana jadi yang bisa menghancurkan kilesa itu adalah maga jalan maga cita kesadaran jalan jadi pemujaan tidak bisa membuat seseorang sebagai paceka Buddha tetapi dia mengkondisikan untuk bisa membuatnya menjadi seorang paceka Buddha hai saya Selin murid sekolah Minggo DBS terima kasih sudah nonton video ini supaya tidak ketinggalan video lainnya klik subscribe dan bunyikan loncengnya ting ada sarin dan pertanyaan silahkan tulis di komentar Suki Hontu sampai jumpa selamat menikmati